Dalam kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia, pemimpin tertinggi kerajaan Katolik tersebut diagendakan mengunjungi Masjid Istiqal Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan tengah dilakukan di Masjid Istiqal, pemirsa menyambut kedatangan Paus Franciscus yang terjatuhal pada 5 September mendatang. Dalam kunjungannya nanti, Paus Franciscus diagendakan melihat terowongan silaturahmi, yakni terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqal dengan gereja katedral. Paus juga akan menandatangani prasasti tanda kunjungannya dan melanjutkan agenda pertemuan dengan tokoh dan pemimpin lintas agama. Begitu tiba di tenda ini, beliau akan diterima oleh imam besar bersama dengan kardinal, lalu berjalan menuju ke terowongan bersama imam besar dan beberapa orang yang sudah ditentukan. Di dalam terowongan, Bapak imam besar akan menjelaskan filosofi dari kenapa dibangunnya terowongan tersebut. Dan ada kemungkinan juga beliau akan menandatangani semacam tanda bahwa beliau sudah berkunjung ke terowongan. Setelah itu kembali masuk ke ruang acara. Terima kasih. Terima kasih.